Kita berharap pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan baik. Tapi itu menjadi satu tantangan. Tentu saja kita tidak bisa melaksanakan UI-nya dia akan baik tanpa diukur secara metodologis dalam memahami kualitas demokrasi. Halo pemirsa, bertemu lagi di Debarah. Kita dekat, kita bahas dan kita suarakan. Nah, kali ini kita baru saja selesai di acara seminar dan launching buku Mengukur Kualitas Demokrasi. Nah, tadi acaranya sukses, percayaan dengan lancar. Dan saat ini kita langsung bersama dengan pendulis buku ini, yakni Profesor Warji OPSD. Kita sudah bersama Pak Profesor. Selamat Pak atas acaranya hari ini. Terima kasih atas apresiasinya. Rame, tadi banyak yang berdiskusi. Ini kan karena acara sudah selesai, jadi kayaknya kita sambil jalan aja. Boleh, siap lah. Oke, siap. Jadi gini Pak, ini kan yang dibahas ini mengukur kualitas demokrasi ya. Ya. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat demokrasi di Indonesia itu harus memiliki metodologi yang jelas gitu? Yang pertama tentu saja ini karena kegelisahan saya yang dari sisi literatur kita banyak menemukan atau buku-buku yang hanya bersifat wacana gitu ya. Misalnya apa itu demokrasi, demikian juga demokrasi sejarahnya dan seterusnya. Tetapi khusus buku yang berbicara masalah persoalan, persoalan apa, metodologi itu sangat jarang sekali gitu. Sehingga kemudian kita pengajar politik terutama dan saya kira juga lembaga-lembaga penelitian misalnya, itu juga sangat terbebani gitu. Wah, bagaimana sih mengukur kualitas demokrasi? Tidak ada metodologinya. Demikian juga ketika kan setiap tahun itu ada lembaga-lembaga pemeringkat demokrasi. Apakah Pijem atau kemudian di ekonomis atau yang lain itu selalu membuat peringkatan seperti itu. Kita selalu hanya diberikan hasil. Tetapi kita tidak pernah meneliti bagaimana metodologinya. Dan itulah kenapa kemudian buku ini lahir yang menjadi perhatian saya, juga sebenarnya pengalaman saya di berbagai negara, di Eropa, di Amerika, melihat pentingnya sebuah metodologi sebagai dasar cara berpikir kita di dalam memahami kerangka berpikir demokrasi itu. Sekali lagi ini sebenarnya penguatan buat demokrasi tidak sekedar wacana, tetapi juga bisa bersifat metodologis. Nah, kalau misalnya metodologi dari pengukuran demokrasi kita sudah bagus, apa dampaknya nanti buat demokrasi kita? Kalau dampaknya pengukuran sudah bagus, yang pertama pemahaman demokrasi kepada masyarakat berarti sudah tersebar. Ketika dia berbicara, dia sudah punya reference. Oh ini loh, metodologinya bisa digunakan ini. Terserah menggunakan metodologi siapa, apakah PIDEM atau mungkin lembaga lain. Dan di Indonesia sebenarnya itu sudah ada juga pengukuran demokrasi setiap tahunnya untuk provinsi misalnya seperti itu. Jadi metodologi diperlukan untuk penguatan basis pemahaman demokrasi, sehingga punya dasar metodologi. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya berjalan, Mbak. Siap, siap. Nah, tadi kan di dalam seminar tadi banyak muncul misalnya pengalaman-pengalaman demokrasi. Nah, ini kan menjelang tahun politik nih. Atau sudah berjalan di tahun politiknya di 2024. Nah, kira-kira nanti demokrasi kita ini nanti masih akan seperti 2019, atau nanti ada sesuatu yang baru nih di 2024 nanti ini? Iya, saya kira setelah kita melihat evaluasi ya dari berbagai isu dan persoalan di pemilu 2019, harapan kita, tentu kita berharap pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan baik. Tapi itu menjadi satu tantangan. Tentu saja kita tidak bisa melaksanakan, wah ini akan baik tanpa diukur secara metodologis dalam memahami kualitas demokrasi itu. Jadi perlu ada satu pengukuran. Dan kita terus terang tadi kan hadir ya, sebagai The Electoral Institute for Deployment Quality, sebenarnya ini lembaga yang sengaja kita dirikan untuk bisa mengukur itu secara metodologi. Sehingga betul-betul ketika kita membicarakan metodologi, dalam konteks praktik di pemilu termasuk nanti di pemilu 2024, itu harus kita lakukan. Sehingga ini menjadi satu pembelajaran yang baik kepada masyarakat luas, kepada stakeholder seperti KPU ataupun Bawaslu. Oke baik, nah pertanyaan tentang 2024 masih kita lanjutkan, tapi kita break dulu sebentar. Kita break dulu, Prof ya. Baik, kita masih bersama Debarak, kita dekat, kita bahas dan kita suarakan. Dan hari ini kita membahas tentang buku mengukur kualitas demokrasi, yang ditulis oleh Profesor Warjo PSD. Dan kita masih lanjut bersama Pak Prof. Pak Prof, ini buku yang keberapa nih Pak Prof? Alah, ini saya sebenarnya ini saja ya, buku saya itu puluhan, masih sedikit saja. Insya Allah akan ada karya-karya yang lain. Dan semuanya soal politik? Semua politik. Semua politik ya. Karena memang itu bidang kita kan, bidang politik. Kita harus memberikan pendidikan politik melalui karya-karya kita kepada masyarakat luas. Nah itu dulu gimana ceritanya, Prof tertarik dengan politik ini? Sebenarnya ini sangat isidental ya. Karena apa? Saya sebenarnya nyamannya orang kampung ya. Saya itu dibesarkan di perkebunan, orang tua kerja di kebun, ibu petani biasa. Rasanya kalau untuk kuliah itu dulu nggak sanggup ya. Saya sebelumnya setelah tamat SMS, setahun itu kerja bangunan itu. Kerja bangunan gitu ya. Jadi setahun gitu ya sudah lah kerja bangunan, namanya orang kampung kita di perkebunan. Tapi kemudian itu ada kawan baik saya, ketua kala saya itu, namanya Edi Iriawan gitu. Tiba-tiba dia datang gitu. Dia bilang sama saya, yuk ngapain sekarang gitu kan. Waduh ya ginilah orang kampung, saya bilang kerja di bangunan. Sudah kamu kuliah aja gitu. Waduh nggak punya uang, udah pokoknya kamu harus semangat gitu. Tiba-tiba dia membelikan formulir pendaftaran kepada saya gitu kan. Dan kemudian saya nggak tahu namanya kita orang kampung, tiba-tiba udah dibelikan waktu itu. Dia ada kuliah di jurusan ilmu komunikasi fisik usuh. Kau harus kuliah katanya begitu. Jadi udah begitu kan, dia isikan semua. Ini kau tinggal daftar ini, masukkan ke situ. Nanti ikuti ujian saja. Rupanya itulah rejeki ya. Lulus kuliah. Lulus kuliah. Saya harus banyak berterima kasih ini kepada Pak Edi. Dia yang mendorong beri asma. Guru saya itu adalah dia. Sehingga kemudian akhirnya saya kuliah di USU. Dan kemudian akhirnya kuliah di S2, di Malaysia, dan S3, seterusnya. Sampai jadi akhirnya di tahun 2006, kita atau saya diterima sebagai staf pengajar di Prodi Ilmu Politik. Terus kemudian di tahun 2017, diamanakan sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik sampai dengan 2021 yang kemarin. Nah itu sekilas lah ini cerita anak kampung ini. Iya, iya betul-betul. Karena kan untuk anak-anak muda yang ada sekarang, harus ada motivasi juga. Betul-betul. Kuncinya satu, jangan pernah menyerah. Dan kemudian kita harus belajar dari orang lain. Jangan merasa meninggi, karena dengan meninggi orang lain tidak akan memberikan pelajaran kepada kita. Oke. Dan kawan terbaik kita adalah kawan yang dekat dengan kita. Iya, betul-betul. Jadi, apa namanya, bagaimanapun juga teman, apa namanya, teman, sahabat, itu tidak bisa di... Betul. Jangan dilupakan juga perannya ya. Jangan dilupakan, gitu. Karena peran mereka sangat baik sekali untuk kemudian bisa bersama-sama kita membangun masa depan kita. Iya, iya. Oke. Nah, ini balik ke cerita soal demokrasi tadi ya. Iya, iya. Nah, ini kan 2004 pasti rame lagi nih, 2004. Kemungkinan akan rame lagi, karena dari sekarang aja gaungnya itu sudah mulai. Nah, kira-kira demokrasi di Indonesia ini yang terpecah sangat-sangat berbeda itu antara satu kelompok dan kelompoknya itu, apakah juga terjadi di negara lain? Identitas politik itu sesuatu yang alamiah. Di Indonesia dengan berbagai latar belakang masyarakat, sebenarnya itu merupakan bisa digunakan potensi yang positif. Jadi, masing-masing masyarakat punya identitasnya. Dalam konteks politik sebenarnya tidak masalah. ketika dia menggunakan identitas politiknya itu secara benar. Artinya, dia juga harus memberikan penghargaan kepada orang lain atas perbedaan itu. Di negara luar juga demikian. Perbedaan itu terjadi. Yang jadi persoalan juga kemudian perbedaan itu dijadikan sebagai satu kepentingan politik dan merusak dan tidak memberikan penghargaan kepada orang lain. Kuncinya adalah satu penghargaan dan kita hormati secara hukum. Kalau itu dilaksanakan, latar belakang yang ada termasuk di Amerika sekalipun, masyarakatnya kan majemuk. Jadi, itu politik identitas menjadi sesuatu yang biasa dan pentingnya penghargaan satu dengan yang lainnya. Kalau itu terjadi, saya kira itu bukan persoalan. Kalau kajian prof sendiri, sebenarnya situasi demokrasi di Indonesia ini dibandingkan dengan negara luar seperti apa sebenarnya? Yang pertama tentu, proses demokrasi yang berkualitas itu tidak bisa berjalan langsung jadi. Dia perlu tahapan-tahapan dan pembelajaran. Oleh karena itu, peran penting masyarakat sebagai checks and balance itu penting. Ada penguasa terpilih, selama waktu tertentu, dia berkuasa perlu ada checks. Masyarakat ini yang saya sebutkan bukan saja masyarakat sipil, tetapi juga media. Kelompok-kelompok NGO kepentingan harus berperan aktif. Karena dengan itu, pemerintah bisa menjalankan model pemerintahan kekuasanya itu secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, Prof, ini kabarnya Prof, minggu ini bakal ke Amerika. Tapi jangan dijawab dulu, Prof. Kita akan bertanya kepada Prof tentang rencana Profesor agar diundang oleh Amerika untuk datang ke Amerika. Kita tunggu jawabannya setelah berikut ini. Kita kembali di Dibara Channel. Kita dekat, kita bahas diketerakan masih dengan Prof. Wargio PSD yang baru saja menulis buku tentang mengukur kualitas demokrasi. Nah, tadi lanjut soal Amerika nih, Prof. Nah, ini kata yang kita dengar tadi, Profesor akan ke Amerika. Betul. Sebenarnya, saya malu juga nih, belum Profesor ya, sedang dalam proses. Mau doa ya. Betul, jadi ini ya berkat doa kita semua. Saya pun sebenarnya tidak menyangka. Saya terpilih mewakili Indonesia dan terpilih oleh negara Amerika melalui kementerian dalam negeri Amerika untuk belajar US Foreign Policy. Menurut mereka, dan ini merupakan satu program prestisius. Karena apa? Hanya dipilih satu dari setiap negara selalu merosot yang selektif. Itu program namanya program SUSI, Study of Institution USA, for Scolar. Jadi, studi terkait dengan institusi politik yang ditujukan kepada para akademik atau mereka yang aktif dalam bidang tertentu untuk belajar institusi politik. Dalam kaitan ini saya, belajar US Foreign Policy. Jadi, sebenarnya ini merupakan satu apa ya? Menurut saya sih miracle ya. Keberkahan yang Allah berikan dan bisa dipilih untuk berangkat ke Amerika Insya Allah tanggal 15 Juni ini selama dua bulan ke depan. Jadi, ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa bagi saya sepribadi. Karena orang biasa yang terpilih untuk berangkat ke Amerika. Tetapi, itu sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan bisa terpilih seperti itu. Karena ini dibiayai langsung oleh mereka dan saya juga membawa nama negara. Oleh karena itu, ada beban bagi saya untuk membawa nama negara. Karena bukan saja persoalan akademik saya ikut serta, tetapi juga identitas perwakilan negara Indonesia itu menjadi sesuatu yang harus saya lakukan dan mudah-mudahan itu bisa menjadi pendorong untuk kita bersilaturami. Karena bersama saya nanti ada 172 orang perwakilan negara lain dan itu potensi networking yang cukup hebat nanti ke depan bisa kita lakukan dan untuk pengembangan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Dan itu tentu sebagai banggaan juga ya buat Indonesia juga, buat Sumatera Utara juga pada khususnya ya, buat USU juga. Iya, Masya Allah. Saya sebenarnya takut khawatir ini ya. Khawatir saya jadi ini. Tapi prinsipnya saya mensyukuri. Ini mungkin sudah menjadi sebuah ketetapan Allah untuk saya bisa insya Allah mengikutinya itu dan mudah-mudahan itu akan banyak bermanfaat bagi institusi saya, Universitas Sumatera Utara. Demikian juga kepada masyarakat luas, terutama masyarakat Indonesia dan dunia. Baik, kita doakan lancar dan juga kita doakan agar gelar profesornya segera. Amin, Baruk Allah. Dan sebagai penutup nih, kita di buku ini ada kira-kira gambaran tentang situasi demokrasi di Indonesia di 2024 nanti? Saya kira tentu ketika kita membaca, ini kan buku yang memang harapan kita, buku yang ideal ya untuk membangun sebuah demokrasi yang berkualitas. Dan untuk itu tantangannya bukan mudah. Proses-proses politik, tahapan-tahapan politik yang ada, terutama kita menuju pemilu 2024 sebagaimana tadi kita diskusikan di dalam pemilu 2004 itu dan seminar tadi, ini sebuah tantangan. Nah, oleh karena itu tentu kita harus terus sondingkan pemikiran-pemikiran pemilu yang berkualitas, demokrasi berkualitas kebanyak stakeholder. Termasuk KPU, Bawaslu, Pemerintah, dalam inta Polri gitu ya, dan institusi lain, media. Sehingga kemudian tujuan demokrasi berkualitas itu bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Bukan hanya kita menitipkan kepada KPU, Bawaslu, tapi ini tanggung jawab kita. Nah, kalau kemudian ini kita bisa berganda dengan tangan, misalnya kan, kalau berdasarkan teoretiknya itu kan ada tiga hal besar yang perlu diperhatikan di dalam menciptakan pemilu yang berkualitas. Pertama adalah freedom. Jadi kebebasan itu harus diberikan ke banyak-banyak kelompok masyarakat untuk berbicara untuk kebaikan. Yang kedua adalah kontrol. Jadi kekuasaan itu harus dikontrol, demikian juga kepada masyarakat untuk bisa mengontrolnya. Yang ketiga itu adalah equality. Memberikan atau memandang sesuatu sama untuk terlibat aktif. Karena kalau tidak itu dilaksanakan, fungsi-fungsi ini menciptakan pemilu yang berkualitas ya hanya sekedar teori. Jadi praktiknya itu tentu harus kita tuntut kepada partai politik, kepada caleg-caleg, agar kemudian bisa melaksanakan dan menjadi tanggung jawab mereka juga menciptakan pemilu yang berkualitas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Atas waktunya di Debaram. Siap. Ini masih nginap di Jakarta hari ini. Masih nginap gitu ya. Berarti ini setelah acara dari pagi ini mau istirahat tentunya. Istirahat. Waduh. Oke, jadi istirahatnya di hotel ini ya. Di hotel ini. Insya Allah. Wasis Amir. Di hotel Wasis Amir, Senin Jakarta ya. Iya, Jakarta. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Semoga capek dari pagi sampai saat ini. Siap. Saat tergantikan dengan kesuksesan bukunya juga. Selancar ke Amerikanya juga. Amin. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita di Debaram. Sekali lagi, Debaram itu adalah kita dekat, kita bahas, dan kita suarakan. Dan nantikan terus bincang-bincang di Debaram di episode-episode yang berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.